Teori One Piece, Apakah Mero Meronomi Berjenis Mythical Zone Mero Meronomi merupakan salah satu buah iblis overpower di dunia One Piece Seperti yang kita tahu, buah ini saat ini dimiliki oleh buah Hancock Dan dengan kekuatan buah ini, buah Hancock bisa mengorba targetnya menjadi batu Sejauh ini yang bisa melawan Mero Meronomi cuma Luffy saja Karena Luffy tidak memiliki nafsu sama sekali Berbicara soal buah Hancock, kali ini kita akan berteori apakah Mero Meronomi itu Mythical Zone Buah iblis merupakan salah satu sumber kekuatan di dunia One Piece Ada tiga jenis buah iblis yaitu Paramesia, Logia, dan Zone Masing-masing jenis memiliki kekuatan yang berbeda dan kuat Atau lemahnya buah iblis tergantung penggunanya Sebagai fan One Piece, pastinya kalian penasaran bukan Apakah kekuatan milik buah Hancock ini mempunyai rahasia atau tidak Buat kalian yang ingin tahu, jangan lupa dukung terus channel kami Agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan dapat menghibur kalian semua Dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Teori yang pertama, karena Kurohige mengincar Mero Meronomi Buat kalian yang belum tahu, Shichibukai resmi dibubarkan Dan ketika kelompok tersebut sudah bubar, angkatan laut mengerahkan pasukannya Untuk memburu mantan anggota Shichibukai Di saat yang bersamaan, Kurohige mendatangi Amazon Lily Yang dimana saat itu, buah sedang melawan angkatan laut Kedatangan Kurohige karena ia ingin kekuatan Mero Meronomi Melihat hal tersebut, ada beberapa fan yang berspekulasi Kalau Mero Meronomi itu bukan Paramesia Melainkan Zoan Soalnya saat ini, Kurohige sudah memiliki Yami Yaminomi yang merupakan tipe Logia Dan Gura Gura Nomi yang merupakan tipe Paramesia Cuman tipe Zoan saja yang belum ia miliki Kemungkinan Mero Meronomi itu Mythical Zoan Makanya Kurohige mengincar buah angkok Teori selanjutnya Karena kekuatan Mero Meronomi Seperti yang kita tahu bahwa Buah tersebut memiliki kemampuan yang bisa mengubah targetnya menjadi batu Berdasarkan nafsu target Kekuatan Mero Meronomi ini Seperti tipe Paramesia Yaitu menjadikan penggunanya manusia super Namun, di satu sisi Kekuatan Mero Meronomi ini mirip dengan Medusa Makhluk mitologi Yunan Yang dimana bisa mengubah targetnya menjadi batu Melalui tatapan mata Hal ini cukup sama dengan Mero Meronomi Soalnya buah bisa mengubah targetnya menjadi batu Kalau targetnya melihat kecantikan buah angkok dan terpesona Jadi apakah Mero Meronomi itu aslinya Mythical Zoan? Sebenarnya, si Echiri Oda sendiri belum mengungkap sama sekali Namun, melihat kekuatan Mero Meronomi dengan kekuatan Medusa ada kesamaan Bisa jadi Mero Meronomi ini kasusnya seperti Gomu Gomu Nomi Yang awalnya dikira Paramesia Tapi setelah awakening jadi Mythical Zoan Terus saudara buah angkok juga ada dua dan kekuatannya berhubungan dengan ular Mereka bertiga mengingatkan kita kepada Gorgon Sister Demikianlah teori soal apakah Mero Meronomi itu Mythical Zoan atau tidak Setelah melihat video ini Menurut kalian sendiri bagaimana? Jangan lupa untuk terus mengunjungi channel Mr. Cilon Anime Fans ya Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kala senggang Dan mungkin cukup sekian video dari kami Dan jangan lupa dukung terus channel kami Agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya See you Sub indo by broth3rmax